Untuk mengerjakan soal seperti ini, jadi yang pertama kita coba kalikan lurus saja ini dulu menjadi 2 dikali 3 per 3 dikali 5. Nah artinya ini kita 3 bisa kita eliminasi karena ini habis dibagi 2 dikali dengan 1 dan 1 dikali dengan 5 di bawah. Sehingga ini menjadi 2 per 5. Sampai jumpa di soal selanjutnya.